Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut rencana pemutihan atau penghapusan utang dan kredit macet bagi para petani masih akan dibahas bersama pihak-pihak terkait termasuk otoritas jasa keuangan. Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian mengatakan ketentuan penghapusan utang petani yang rencananya diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres ini akan menjadi kabar baik bagi para petani di Indonesia. Meski demikian perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait termasuk koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Presiden Prabowo Subianto disebut akan menerbitkan perpres tentang pemutihan utang bagi 5-6 juta petani dan nelayan Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik dari Prabowo Subianto yakni Hasim Joy Hadi Kusumo. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki penyaluran kredit bank ke pengusaha termasuk petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!